Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam kapanpun dimanapun my friend my bro my sis everyone every time everywhere you are dimanapun anda berada nih kali ini ada berita lagi nih seorang ojol auto PM gara-gara mengantarkan paket dimana orang penerima tidak bisa dihubungin dan digantung di depan pager akibatnya si ojol ini kena suspens permanen alias PM atau putus mitra berikut kisahnya ini enggak ada orang nih barangnya saya taruh di sini semoga si TV tuh lihat tuh ya soalnya udah setengah jam masa saya harus nunggu ceritanya abang ini udah setengah jam nunggu ditelepon gak aktif pagarnya tutup orangnya yang enggak ada ditaruh ya di depan pager dicantol disitu ya mungkin abang ini juga mungkin dia mengejar waktu atau mungkin mencari order berikutnya setengah penerima ini teleponnya enggak aktif kadang orangnya sering ketiduran enggak standby padahal ataupun enggak ada anggota keluarga yang lain yang mau menerima ini rumah bukan apartemen kalau apartemen bolehlah taruh sekuriti atau komplek-komplek yang ada sekuritinya enggak ada orangnya kita taruh keluar kasih ke sekuriti pak rumah blok ini nomor ini orangnya enggak ada pak saya titip aja di sini pak ya nanti bapak minta tolong pak antar kesana pak atau kabarin orangnya pak daripada saya taruh di situ takutnya ada yang ngambil atau gimana nanti saya misal lain pak ini menyangkut pekerjaan tapi ini mungkin kayaknya rumah jalan biasa jalan-jalan biasa lah ya kan komplek lah yang ada sekuritinya ditaruh situ besoknya dia kena auto PM nah gara-gara orang ini penerima ini handphonenya enggak aktif orang di rumahnya enggak ada dia bisa memutuskan rezeki orang lain apa tau si abang ini ada tulang punggung keluarga atau dia itu buat mencari makan untuk seluruh anggota keluarganya tapi dengan adanya hal seperti ini perusahaan enggak mau tahu karena mati satu tumbuh seribu ya mungkin kayak apa pengaduan-pengaduan ini bakalan kita kena gue juga pernah mengalami seperti ini gara-gara enggak mau pakai helm di jalan Sudirman ke stasiun Sudirman dari FX gue paksa akhirnya dia ngelapor dia enggak ngantar akhirnya gue pay dia balik lagi gue kena bintang satu lu lihat deh video sebelumnya gue pernah juga ngalamin seperti itu nah kadang-kadang kan kita bingung ya kalau nanti yang bawa motor enggak mau pakai helm pada kita lewat jalan utama ada kamera ada CCTV ya ongkos Rp10.400 kita kena Rp100.000 ya demi menjaga biar kita enggak kena peringatan enggak kena laporan kita sering tirukin seperti itu begitu pun dengan paket orangnya ketiduran atau makanan juga seperti itu nah dan satu lagi nih ada lagi video kedua ini tentang seorang abang-abang mojol bawa ini manekin atau manekin kan boneka-boneka panjangan yang ada di toko-toko baju ini video ini kalau kita lihat itu dia itu platnya adek ya mungkin ini Solo Raya nih bisa Solo, Kelatan, Boyoladi apalagi tuh Seragen ya atau Surakarta pokoknya Solo Raya platnya adek ya ya benar-benar kayak abang yang pertama tadi ya itu kasihan banget ya dia bisa kena auto IPM gara-gara si mbak-mbaknya ataupun yang menerimanya enggak bisa dihubungin udah nunggu setengah jam bagi kami setengah jam itu waktu berharga bahkan sampai satu jam pun kami sering tidak mendapatkan orderan juga tapi setengah jamnya siapa tahu kita kan untung-untungan apa tahu ada yang masuk tapi demi satu orderannya setengah jam nah besok-besok coba lah ya kalau kalian yang memesan paket makanan cobalah standby atau kasih tau orang di rumah siapapun biar abang-abang ojolnya ini tidak menunggu terlalu lama kasihan ini juga bisa memutus mata rantai mata pencarian orang juga seperti video tadi oke tetap semangat ya yang biasa main food yang biasa main paket tetap semangat semoga ketemu orang baik ya yang selalu sigap sad-sad begitu barangnya sampai oke tanya dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore malam kapanpun, dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone every time every way you are menyaksikan tayangan ini salam satu aspal adios amigos selamat menikmati terima kasih